Oke Halo semuanya Jadi kali ini saya mau kasih tips buat kalian nambahin damage biasanya banyak yang kurang udah banyak yang hunting-hunting kurang one hit one hit kan guys ini bisa nambahin atek kalian dan mungkin kalau bener-bener salah settingan ya bisa nambahin sampai 5% ataupun juga sampai 70 tag lebih minimal itu gimana caranya kita bakal ngobrolin soal deploy dan asis pet deploy dan asis pet itu tidak seperti yang awal-awal kita pikirkan ya kalau misalnya VTRS pasti nambahnya lebih tinggi status dari petnya nambah ke kita tinggi banget dan segala macamnya sebenarnya mereka itu bener-bener cuman dilihat dari tier nanti saya kasih bagannya dan itu bagannya dapat dari orang-orang yang masukin barang-barang di YouTube ya King spades nah ini kalau kalian lihat di tier 6 dunel itu itu menambah 2,1 persen ATK ini yang buat deploy ya jadi di deploy itu datanya adalah buat rank S itu satunya 0,3 persen per tier tier nol juga 0,3 ya tier 1 nambah 0,3 dan seterusnya sedangkan di pet rank A itu 0,2 rank B itu 0,1 dan rank C itu 0,05 cuma kalau kita lihat baik-baik ya rata-rata orang itu kan punya rank S itu kan tiernya kalau nggak satu ya nol kebanyakan orang tier 2 udah bagus banget gitu kan sedangkan kalau kalian lihat baik-baik misalnya kita naikin persenan contoh nih ya misalnya kita kita naikin persenan attack dari dari tiernya contohnya dari tiernya si ini si tier 1 earthlord sama misalnya tier 1 samurai rata-rata kan di deploy kita taruh itu kan tier 1 samurai ini mereka nambah juga cuma 0,6 sama 0,6 guys lihat baik-baik ya 0,6 sama 0,6 sedangkan kalau misalnya kita masukin pet rank A yang tier 10 itu nambahnya 2,2 itu jauh banget guys satu pet aja 1,6 persen perbedaannya itu di deploynya belum lagi di asisnya nah nanti di asis juga dikasih bagiannya ya guys ya jadinya lebih baik baik untuk kita kalau misalnya mau lagi grinding bener-bener cuman pakai satu pet cuman pakai misalnya dunel aja yang dipakai dikeluarin atau orfault aja ini keluarin equipet status pet segala macamnya itu tidak berguna guys ini cuma nambah power aja untuk kalian bener-bener enggak ada nambahnya di karakter kalian ngeluarin skill dan bisa lebih besar buat one hit one hit itu enggak ada gunanya sama sekali ini misalnya antasnya ini 0,9 saya juga bisa ganti simple dengan ganti rank B ada banyak karena rata-rata banyak yang tier 10 kan buat yang middle low sama middle defender juga tuh ini lebih gede dibanding masang antasya guys itu tat dari total statusnya ya udah nambah besar persentase bonus attack-nya nah sekarang di asis asis juga ada bagannya nah di asis itu lucunya pet tier 10 itu ada lompatannya lompatan lumayan gede di attack-nya nah jadinya tier 10 Reng B itu lebih kasih gambarnya ya gambarnya tier 10 Reng B itu lebih bagus dibanding kalian bisa bandingin nanti sesuai kalian aja bagusnya yang mana dibanding tier A yang Reng 9 nih contoh tier A yang 9-12 tier B itu nambahnya 14 yang Reng B nambahnya 14 itu nambah 2 attack kecil sih cuman kalau ditumpuk-tumpukkan jadi banyak ya jadi misalnya di asis kita masukin semuanya yang benar-benar nambah gede ya yang B tier 10 semua contohnya kalian bisa dapat 70 attack nambah dionet misalnya kita masukin asal aja ya tuh ya nggak pakai equip power turun drastis tapi kalian lihat PT ke matknya nambah 70 dan 7,6 persen jadi gede guys tambahnya guys dengan misalnya kita masukin antasya aja gitu antasya yang tier 2 aja kalau di asis itu nambahnya cuman 4 kecil banget dibanding tier B Reng B yang tier mentoh gitu guys nah saya punya status karakternya di awal attack-nya berapa ini fotonya nah nanti saya lampirkan juga status karakter setelah petnya diatur jadi berapa itu guys kira-kira lumayan kan bedanya sekian konten saya hari ini semoga bermanfaat buat kalian sampai ketemu lagi di konten berikutnya bye-bye abone-nya 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 Terima kasih.